Alhamdulillah senang sekali, terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah khususun Bapak Jokowi yang mana telah meresmikan jalan tersebut menjadi baik. Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah Provinsi Jawa Timur bagian selatang dengan panjang 209,46 km. Peresmian tersebut dilaksanakan di Jalan Ruas Dungus Batas Kota, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada Jumat 8 Maret 2024. Secara keseluruhan, Presiden menyampaikan bahwa pelaksanaan Inpres di Provinsi Jawa Timur dilakukan pada 33 ruas jalan di bagian utara dan selatan dengan panjang total 275 km dan 2 buah jembatan dengan total anggaran 925 miliar rupiah. Tidak hanya di tahun 2023, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perbaikan jalan akan terus dilanjutkan. Pada tahun ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk merealisasikan pembangunan jalan yang diharapkan dapat memperlancar akses jalan bagi masyarakat. Di Provinsi Jawa Timur, pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan di 33 ruas jalan dengan kilometer totalnya 275 km dengan anggaran 925 miliar rupiah. Kebermanfaatan perbaikan jalan daerah benar dirasakan oleh masyarakat sekitar, salah satunya Purwantini yang telah tinggal cukup lama di sekitar jalan tersebut. Purwantini mengaku bersyukur dengan adanya perbaikan jalan yang menjadi lebih bagus dan lebar. Selain itu, menurutnya perbaikan tersebut juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Kepada pemerintah, Purwantini pun menyampaikan terima kasih atas perbaikan jalan di daerahnya yang juga diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di sana. Jadi rame juga kita para pedagang juga bisa dihubungkan. Jadi akses ini ya jalur provinsi ya. Pak Jokowi, terima kasih atas pembangunan yang sudah dijalankan. Semoga rakyat Indonesia tetap makmur. Ruas jalan yang diperbaiki di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian selatan dan utara. Di bagian selatan terdapat 20 ruas jalan sepanjang 209,46 km dan dua jembatan sepanjang 184,74 m dengan total anggaran 545,7 miliar rupiah. Salah satunya yakni di Madiun Ruas Jalan Dungus, batas kota sepanjang 8,73 km. Untuk saat ini seluruh ruas di bagian selatan sudah selesai konstruksinya dan saat ini dalam penyelesaian dua jembatan. Dua jembatan tersebut adalah jembatan Jongbiro di Kabupaten Kediri dengan progres 61% dan jembatan Ngelembu di Kabupaten Trenggale dengan progres 59%. Terima kasih telah menonton!